Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi belajar di mesin milling crispo SMK kali ini kita akan mempelajari cara untuk mengkopi, mengapus atau memindah file dari flash disk ke mesin setelah kita menggambar di mastercam kemudian kita mendapatkan NC programnya dan kita simpan di flash disk maka kita bisa memindahkannya ke mesin dengan cara kita memasukkan flash disk ini ke colokan flash disk di mesin seperti ini kemudian dipastikan di MDI ini aktif MDI dan di klik di setting sampai dia muncul tandanya aktif di CNC program inputan ini harus aktif posisinya dan MDI kemudian di tekan tombol input maka dia akan berubah seperti ini muncul keterangan copy file ataupun delete file namun disini masih pada current disk CNC disk jadi ini masih aktif di memorinya mesin masih aktif di memorinya mesin untuk merubahnya kita tekan tombol panah kiri ke kanan seperti ini maka dia akan berubah dari CNC disk ke USB disk ya setelah kita menyimpan file kita di USB nah ini file simpanan saya ada di file 0111 NC jadi yang mau kita copy kan adalah NC programnya ke mesin ya jadi NC program ini di copy ke mesin dengan cara tekan tombol S untuk meng copy D untuk mendelete atau menghapus kita masuk ke sini karena kita hendak meng copy yang kita hendak meng copy kita tekan huruf S terus kemudian muncul tampilan new name kita kasih nama O jadi pertama diawati dengan huruf O terlebih dahulu kemudian nomor program yang ingin kita masukkan kita kasih nama sembarang misalnya 442 4 misalnya seperti ini ya kalau sudah dikasih nama kemudian ditekan tombol input dia proses copying file sampai dengan copy saksit copy telah berhasil kalau sudah muncul seperti ini ditekan tombol reset agar dia masuk ke menu utama seperti ini ini bisa kita caput nah untuk mengaktifkannya lagi untuk mengaktifkannya lagi di program yang telah kita copy kita klik di program kemudian kita pilih program yang barusan kita copy tadi adalah O4424 ini tadi yang kita namai barusan ya ini kalau sudah dipindah ke tombol edit kemudian kita masuk ke menu ini ke control ini tekan tombol input maka dia sudah masuk ya sudah masuk ke sini bisa kita cek seperti ini nah ini berarti program yang kita bikin dari mastercam itu sudah siap dioperasikan untuk menghapus program ini ya bisa kita tekan program masuk ke menu utama yang ini terus kemudian ini kita delete ya kita delete dengan cara menekan tombol delete sudah terhapus kalau menambahkan baru ya bisa kita langsung dari menu edit ini kemudian kita input nomor berapa jadi tadi cara untuk memasukkan program dari flash disk ke mesin sekarang kita hendak meng-copy ya ini kardung kehapus ya kita coba lagi oh sorry coba kita copy lagi ke sini ulangi jadi dari menu setting ini posisi yang ini aktif dipindah-pindah dengan kursor kemudian mdi diaktifkan input kita pilih dengan menekan tombol ana panah yang samping ini ini yang kita copy tadi tekan input terus kemudian S itu untuk meng-copy kita kasih nama O 4424 input nah sekarang misalnya ini mau kita hapus ini yang di flash disk kita lihat di USB disk ini ya ini tidak kita hapus kita pilih yang mau kita hapus kemudian di tekan dengan di hapus dengan menekan tombol delete muncul konfirmasi delete ya delete ya muncul konfirmasi tombol delete kemudian ditekan input maka dia akan terhapus contoh ini kita hapus tekan tombol D seperti ini muncul konfirmasi tekan tombol input maka dia terhapus oke sudah terhapus lah sekarang kita mau meng-copy dari mesin ke sini kita pindahkan dulu yang aktif di mesin ini ya CNC disk terlebih dahulu kita pindah-pindahnya dengan kiri kanan ini kemudian kita pilih copy file yang akan kita pindahkan ya kita pilih misalnya yang mau kita pindahkan ini ke flash disk maka kita tekan S copy file tapi yang aktif CNC disk copy file tekan huruf S kemudian dikasih nama kalau misalnya perlu kasih nama ya kasih kalau enggak ya kita pakai ini aja enggak apa-apa kalau sudah tekan input maka dia akan meng-copy file tunggu prosesnya sampai dia selesai kalau muncul copy succeed berarti file yang ada di mesin ya di CNC disk itu dia sudah terpindah ke sini kita cek kita lihat disini tekan tombol ini untuk berpindah CNC disk dan flash disk maka sudah akan muncul file yang barusan kita copy tadi adalah O4 424 oke demikian cara untuk menghapus ataupun memasukkan file yang didapat dari mastercam ke mesin CNC CRISPR SMK Miling semoga bisa difahami dan bermanfaat kalau sekiranya ada yang kurang pas atau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar semoga kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan Assalamualaikum marahmatullahi barakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati